Truk pengangkut matratus ribu lembar surat suara pemilihan umum atau pemilu 2024 terguling di jalur antara Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung di wilayah Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pas jalaka truk pengangkut logistik pemilu tersebut, Ketua KPU Jawa Tengah Handi Tri Ujiwono memastikan distribusi logistik pemilu ke daerah lainnya tidak terdampak dan berjalan normal. Pasalnya truk tersebut mengangkut surat suara untuk daerah pemilihan atau DAPIL 1 dan 6 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Magelang. Surat suara tersebut rencananya akan dibawa ke KPU Kabupaten Magelang untuk disortir dan dilipat. Sementara itu surat suara yang mengalami kerusakan akibat insiden kecelakaan tersebut masih menjadi tanggung jawab perusahaan percetakan PT. Temprina Bawen. Untuk tanya-tanya surat suara dari penyedia ke Kabupaten Magelang itu batasnya 15 Januari. Nah, kalau insiden yang kemarin itu memuat surat suara untuk DPRD Kabupaten Magelang DAPIL 1 dan DAPIL 6. Kira-kira sumbernya Rp400.000. Sedangkan untuk surat suara yang lain selamat sampai di tujuan KPU Kabupaten Magelang. Prinsipnya bahwa pendistribusian tentu nanti setelah pengepakan selesai. Sampai hari ini menurut perhitungan kami masih memungkinkan ada pemungguan kembali terhadap surat suara yang DPRD Kabupaten tersebut dan tidak menganggung jawab pengiriman sampai ke TPS. Handi juga menyampaikan batas akhir penyampaian surat suara dari penyedia ke Kabupaten atau kota adalah 15 Januari 2024. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah